Ribuan masyarakat saksikan peresmian tiga ikon dunia yaitu patung Liberty, Big Band, dan Kincir Angin Belanda pada Jumat malam 29 Desember 2023. Tahnya itu juga digelar doa bersama meresmikan Kiswah Ka'bah hingga meresmikan lapak-lapak yang ada di sekitar Jalan Kalimantan. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan bahwa Kota Madiun tidak memiliki sumber daya alam. Pendapat yang paling banyak yaitu jasa dengan menghitung jumlah orang yang masuk di Kota Madiun. Melalui kondisi tersebut, Pemkot Madiun membuat ikon dunia untuk menambah daya tarik masyarakat agar berkunjung ke Kota Madiun melihat replika ikon dunia tanpa visa dan paspor serta gratis. Dengan begitu akan memberikan dampak pada naiknya pendapatan daerah. Kota Madiun tidak punya sumber daya alam. Jadi yang Kota Madiun itu pendapat yang paling banyak adalah jasa. Jasa itu hanya menghitung berapa orang yang hadir di Kota Madiun. Kalau yang hadir banyak, pendapatannya banyak. Yang hadir tidak ada, berarti pendapatannya rendah. Kondisi itulah yang kita berpikir bagaimana orang banyak datang di Madiun. Hari ini enam negara sudah kita resmikan, enam negara sudah jadi. Jadi ditambah kereta cepat bus juga ada di Kota Madiun. Artinya apa? Ini semua enam negara ini yang dikagumi beberapa orang. Sehingga ke Kota Madiun, enam negara tanpa visa, tanpa paspor, dan gratis. Insya Allah, Kota ini akan menjadi kota dinamis, dan Kota ini akan semakin maju, dan Kota ini pendapatannya akan semakin meningkat. Saya yakin masyarakatnya pasti akan sehat. Animo masyarakat, kita lihat mobil sepeda motor yang lewat sehari di sekitar sini kurang lebih 50 ribu. 50 ribu, mungkin dari hari-hari ini untuk menyambut Natal dan Tahun Baru, mungkin ada tiga kali lipat. Ada tiga kali lipat. Kondisi inilah yang CCTV kita, yang kita cek dari pintu masuk dan di jalan-jalan ini setelah kita hitung luar biasa yang masuk di Kota Madiun. Ini akan tiba-tiba sekali ikon pembangunan tahun 2023, ini membawa suatu keberhasilan kita bersama. Untuk wisatawan yang ke sini sampai berapa? Wisatawan yang masuk ke sini bisa dihitung saja. Kalau itu ada 50 ribu sepeda motor dan mobil, rata-rata tiga, itu sudah dihitung saja. Sehari, sehari. Malamnya belum. Dan kondisi inilah yang parkir kita bagus, restoran kita bagus, kuliner kita bagus. Ini yang terima kasih sekali dari teman-teman semuanya di berpikir yang kerja keras hari ini bisa semuanya terjadi. Maidi menambahkan, tahun depan masih akan ada lagi ikon negara yang dibangun, antara lain Tempek Cina, Piramida Mesir, dan Burj Khalifa, salah satu menara tertinggi yang ada di Dubai. Tak ketinggalan, ikon lokal di Kota Madiun. Seperti Bousbow, akan dibuat seperti Istana Bogor, wisata lorong bawah tanah, dan masih banyak lagi. Andi Hertana, Madiun, Saktirivi.